Orang-orang tua kita dulu ya, bahasa Kamang itu berarti untung Kamang untung Jadi kita berada di daerah keberuntungan Ada beli gak di beli ini? Atau cuma ukir? Karya anak desa sini sendiri Karya anak desa, bagus sekali ya Sudah lama Aduh, kita ke Uni terus sudah subscribe Sudah, pokoknya selama sekali Bukannya perjalanannya Om Joni, kita coba Uni Oh begitu, wah luar biasa Nah, diantara desa Tomboruan dan Kamanta Ini ada hal unik ya Nah ini Ada Semacam patung ya Akhirnya ada orang sampai di desa Kamanta Coba Menilir ini desa Bagus, indah Ini dia suasana desa Sawangan, wow Terima kasih telah menonton! Ya ini dia teman-teman ya Jadi sepanjang jalan ini Banyak cingkeh dan pala ya Seperti ini ya Bisa kelihatan dari sini ya Buah pala Di sebelah kanan Om Joni Wow Ini buah pala ya Memang betul-betul Penghasil pala Jadi pala itu ya bisa dibuat apa ya Macam-macam Ada manisan pala Kemudian Bijinya itu ya Ada biji pala itu juga bisa jadi rempah-rempah ya Di biji itu Kalau kita ambil Dagingnya di biji itu ada warna Merah itu Itu juga bisa menjadi Minyak mungkin yang harum Teman-teman ya Ya Om Joni bisa Sebenarnya kalau ada waktu Om Joni bisa Cari tempat Pengolahan Palah ya Buah palah itu menjadi Minyak palah Kemudian mungkin Manisan palah ya Teman-teman Kemudian Om Joni bisa dapat UKM Usaha kecil menengah Ya teman-teman Wow Ini mantap Ya pemandangannya bagus Ya ini juga pala ya Dominan disini banyak pala teman-teman Jalannya juga sudah Lumayan bagus ya teman-teman Jalan akses Antara desa di Minasa itu bagus ya Teman-teman Keren Ini dia teman-teman Jalannya bagus Dan Anda lihat Pohon kelapa Wow Ini dia teman-teman Kelapanya juga banyak disini teman-teman Jadi sekali lagi Penghasil ya Penghasil kelapa Di Sulawesi Utara Salah satunya Di Kabupaten Minasa ini teman-teman ya Dan desa-desa di Minasa Seperti yang Om Joni sebutkan tadi Yang Om Joni review Empat desa ya Desa Kembes Kemudian Kembuluan Kemanta Dan Sawangan Ini merupakan desa-desa penghasil Juga kelapa Kelapa ya Jinggih dan Palah teman-teman Ya sebentar lagi Kita akan masuk ke desa Kamanta Teman-teman ya Nah diantara desa Tombuluan dan Kamanta Ini ada Hal unik ya Nah ini Ada Semacam patung ya Nah ini Luar biasa ya Jadi Ini patung pasti ada maknanya ini Sempat Om Joni Review ada beberapa orang Katanya ini Dalam pekerjaan proyek disini Ada seseorang yang ingin Membuat suatu karya Patung ini Tapi maknanya Om Joni belum dapat ya Tapi kalau ada teman-teman Yang tahu maknanya Bisa Komen ya Di Di Om Joni Silahkan Ini patung apa Keren ya Mantap Luar biasa ini Bagus ya Di daerah alam yang Di kawasan dengan Alam yang cukup indah Teman-teman Wow Ini dia Teman-teman Di antara Desa Tombuluan dan Kamanta Di kebupaten Minahasa Kecamatan Tombulu Wow Keren Motor-motor Juga laju-laju DP motor Laju-laju Karena memang Alamnya cukup indah Wow Motor-auto Juga laju-laju Teman-teman Ya kita masih Dalam Perjalanan Menuju Desa Kamanta Teman-teman Ya Ini suasana alam Yang begitu indah Jadi keempat desa ini ya Yang Om Jani Review Itu adalah Desa-desa yang masuk Di Kecamatan Tombulu Ibu kotanya Adalah Kembes Teman-teman Dan Ya Seperti ini Suasananya Teman-teman ya Desa-desa ini relatif Berdekatan dengan Kota Manado Teman-teman ya Jadi orang bilang Dekat dengan Kota Manado So dekat ya Jadi Hanya Ya Beberapa kilo Apalagi Misalnya Desa Sawangan Itu Dekat sekali Dengan Kota Manado Banyak orang Yang dari situ Dorang Kerja di Manado ya Dorang Kerja Di sana Ya Karena Sangat dekat Ya Ini dia Teman-teman Habis Laki Ada Ya Ada tanam Apa ya Enggak Nelit Pada Semacam Mungkin Apakah Itu Ubi Ubi Kayu Orang Menado Bilang Ubi Kayu Dicabut Seperti ini TV Suasana Bagus Kali Pada Sore Hari Ini So dekat Dengan Desa Ya Orang So dekat Dengan Desa Tombuluan Sorry Kamanta Ini So dekat Teman-teman Nah Ini Kenapa Disana DP Tugus Tugus Desa Saudapalia Dari sini Akhirnya Torang Sampai Di Desa Kamanta Itu Desa Kamanta Kecamatan Tombulu Ya Torang Semasa Di Desa Kamanta Ini Desa Desa Di Minahasa Yang Indah Yang Indah Dari Pemandangan Bagus Sekali Teman-teman Ini Ini Dia Desa Kamanta Kemudian Sudah Beberapa Kali Memperlihatkan Desa Dan Ini Terkini Terbaru Buat Teman-teman So Paling Baru Nanti Di Muka Sana Di Ujung Desa Ada Patung Yesus Merupakan Salah Satu Icon Desa Ini Bagus Sekali Ya Coba Monilia Ini Desa Bagus Indah Ya Sejuk Deng Dapalia Mantap Ya Di Sebelah Kiri Ini Ada Gereja Immanuel Kamanta Baku Santing Dengan Ini Gereja Mungkin DPS Samping Ini Gereja Katolik Mungkin Ya Ah Iya Gereja Katolik Kalau Begini Om Joni Ini Om Joni Harus Putar Ini Cari Tanpa Ini Ini Ada Acara Di Depan Ya Seperti Biasanya Ada Yang Bikin Acara Di Jalan Di Jalan Besar Jalan Utama Maka Om Joni Harus Barun Lagi Barun Di Desa Ini Om Joni Barun Barun Begini DPS Wasana Ya Ini Mau ke Kiri Coba Om Joni Ke Kanan Uduk Ada Autotray Kemari Masih Lewat Dili Autotrack Otobas Hari Ini Kemari Buku Ganti Di Jalan Kecil Jadi Oke Oke Kita Orang Lanjut Desa Kamanta Ini DP Kampung Desa Kamanta Teman-teman Yang dari Desa Kamanta Ya Ini Dia Jadi Tadi Ada Acara Di Muka Jalan Jadi Om Joni Ya Bisa Oh Ini TK Gemim Ya Bagus Juga Sekarang Om Joni Belok Kanan Masuk Lagi Ke Jalan Utama Banyak Masuk Bapu Taraka Jalan-Jalan Lorong-lorong Jadi Karena DP Jalan Ada Tutu Ini Dia Aduh Memang Ini Ada Tutu Jadi Om Joni Bahkan Kanan Eh Bahkan Kiri Wah Memang Luar Biasa Hari Ini Pengalaman Yang Sungguh Luar Biasa Bagi Om Joni Memang Kalau Di Kampung-kampung Hari Minggu Begitu Banyak DP Acara Di Jalan Satu Jalan Ada Pakai Lalu Oto-oto Boleh Jalan-jalan Kampung Jalan-jalan Lorong-lorong Tidak Masalah Yang penting Enjoy Oke Teman-teman Menjuni Coba Halo Pak Sore Apa Kabar Mulia Ini Patung Perbatasan Perbatasan Desa Masih Jauh Disana Tapi Ini Untuk Selamat Datang Bagus Sekali Bagus Jadi Ini Apa Usaha Desa Atau Ada Sembangan Suasemada Desa Sama Masyarakat Ini bagus Baikin Tanpa Wisata Kau Belum Selesai Oh Ya For Untuk Duduk Duduk Ada Pombong Kelapa Ini Bagus Ini Oke Oh Dari Mana Oh Dengan Om Johnny Vlog Youtube Oh Sering Lihat Dengan Pak Siapa Ini Chris Mandagi Om Johnny Review Tadi Tiga Desa Empat Desa Mulai Dari Desa Kembes Kemudian Tombuluan Kemantan Nanti Terakhir Desa Sewangan Ini Ini Kali Selisalusok Ini Ini Masuk Dari Kecamatan Tombulu Dulu Kedileng Kedileng Tombulu DT Kecamatan Di Ini Di Kembes Oh Ya Pak Chris Om Johnny Kan Tadi Sempat Turun Di Jalan Banyak Palah Buah Palah Itu Banyak Di Banyak Cuma Kalau Enggak Salah Di Kebun Masuk Dalam Masih Banyak Tapi Di Jalan-Jalan Antara Kembes Antara Kembes Sorry Antara Tombuluan Dengan Kemantan Di Sebelah Kanan Itu Banyak Sekali Palah Di dekat Sini Ada Pengelolaan Palah Semacam UKM UKM Begitu Mereka Pergi jual Ke Kauditan Di Kauditan Pembelian Pembelian Pala Dora Berarti Dora Sekupas Sekaluar Dete Itu Bunganya Disenirin Iya Apa Daging Palah Ini Tante Oh Halo Oh Dengan Ibu Sapa Badang Ini Apa Kabar Baik Ya Om Joni Ada Yang Minta Untuk Review Desa Desa Di Tombulu Termasuk Desa Apa Kamanta Jadi Sudah Lama Sudah Subscribe Pokoknya Selama Sekali Pokoknya Perjalanannya Om Joni Kita Coba Oh Begitu Wah Luar Biasa Sampai Di Di Pantai Pantai Mana Om Joni Nah Betul Kali ini Dora bilang Om Coba Keliling Desa Desa Di Tombulu Kita bilang Oh Om Joni Mau keliling Dulu Sekarang Om Joni Bersama Dengan Pak Chris Halo Pak Chris Apa Kamar Baik Oh Luar Biasa Ini Bisa Ketemu Dengan Pak Chris Pak Chris Mungkin Pak Chris Tahu Tentang Sejarah Kamanta Apa Maksud Desa Kamanta Menurut Orang-orang tua Kita dulu ya Bahasa Kamang Kamang itu Berarti Untung Kamang Untung Jadi kita Berarti Daerah Keberuntungan Oh Jadi ta Itu Kita 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 Beruntung Kamang Itu Artinya Untung Artinya Ta Kita Berarti Kamanta Itu Beruntung Kamanta Itu Beruntung Pak Kalau Disini Om Joni Lihat Ada Icon Ini Ini Apa Usaha Desa Atau Ada Bantuan Dari Pihak Ketiga Atau Bagaimana Itu Sebenarnya Mau dibilang Suas Sembada Jadi Masyarakat Masyarakat Dan Ada Donatur Donatur Bahkan Ini Belum Selesai Makanya Masih Butuh Donatur Juga Karena Perencana Itu Di bawah Itu Ada Tempat Duduk Di bawah Itu Kenapa Pilih Disini Pak Tempat Ini Ujung Ujung Sudah Satu Spot Itu Tempat Tikungan Ini Tapi Kalau Di Tikungan Begini Kalau Orang Mau Parkir Pes Susah Nanti Jadi Masih Boleh Terlahan Oh Bagus Terlahan Jadi Hati-hati Tadi Bapak Bilang Desa Di sepanjang Desa Ini Antara Desa Kemanta Dan Tembuluan Bahkan Sampai Di Kempes Itu Banyak Tanah-tanah Pala 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 Cuma Kadang-kadang Di kebun Bagian dalam Baru Kelihatan Betul Jadi Mungkin Yang dilihat Di jalan Tadi Cuma Sebagian Tapi Kalau Masuk Di Dalam-dalam Banyak Pala Kapan Mulai Tanam Pala Termasuk Di Kamanta Ini Kapan Mulai Ada Niat Untuk Om Joni Taukan Kalapa Di sini Paling Cuma Kalau Pala Dulu Malah Pala Kelapa Cengke Cengke Ya Pasti Kelapa Duluan Kelapa Duluan Cengke Kalau Pala Sudah lama Sudah lama Sudah Bahkan Puluhan Tahun Mungkin Bersama Dengan Kelapa Cuma Cengke Justru Di sini Sudah Kalah Iya Iya Dp Hargas Tau Semula Apa Kira-kira Dulu Banyak Lantas Sehingga Barangkali Dulu Ada yang Sudah Yang Buk So Pasti Udang So Pasti So Pasti Udang Oke Ya Jadi Apa Namanya Memang Kalau Om Joni Review Atau Kasiliah Dari Desa Kembes Kamari Dp Pemandangan Bagus Sekali Memang Indah Sekali Di daerah Atas Itu Kalau Lihat Itu Tadi Om Joni Berintis Patung Tulung Itu Patung Apa Dp Nama Itu Tulung Mandagi Itu Tulung Mandagi Sebab Om Joni Pada saat Kasih Lihat Itu Patung Minta Dp Maksud Patung Apa Dp Maksud Apa Yang 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 Bangun Jalan Samang Teket Itu Sepet Tulung Oh Sepet Tulung Jadi Pekerja Itu Salah Satunya Mereka Mungkin Kalau Enggak Salah Dengar Kokinya Itu Dia Itu Punya Apa Namanya Seni Karya Seni Sifat Main Main Jadi Jadi Itu Itu Menunjukkan Toko Kalau Setahu Saya Tokonya Itu Karena Dia Seorang Direktur Utama Dari Sepet Tulung Oh Toko Jadi Dia Mengabdikan Diri Untuk Membangun Jalan Ini Tidak Kalau Enggak Salah Mereka Yang Dapat Proyek Jalan Ini Pada Waktu Itu Kalau Enggak Saya Lupa Ingat Karena Saya Anak Anak Tahun 70 An Itu 70 Atas Merintis Ini Dari Kalau Enggak Salah Dari Sawangan Itu Ke Kembes Masih Utang Masih Batu Batu Jalan Masih Jalan Rusak Benar Dia Yang Bikin Perletakan Batu Dasar Sepetulung Sepetulung Kebetulan Di Kamantai Ini Banyak Mergaman Daging Oh Jadi Tulung Mendagi Atau Maksudnya Di Kamantai Banyak Juga Fem Mendagi Tapi Kalau Setahu Saya Itu Cerita Patung Tulung Itu Berdiri Karena Ini Yang dapat Proyek Jalan Ini Sepetulung Sepetulung Namanya Oh Ya Luar Biasa Yang punya Itu Bapak Tulung Itu Tulung Mendagi Oke Oke Mantap Pak Luar Biasa Informasinya Jadi Kamantai Ini Artinya Keberuntungan Ya Keberuntungan Untung 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 Kita Sama Kita Berlari Daerah Sini Karena Sampai Sekarang Ini Kamantai Keliling Air Oh Sungai 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 Air Ini Kuala Kuala Salusem Kuala Salusem Terus Kuala Tikala Oh Kuala Salusem Itu Sampai di Kuala Tikala Itu Mata Airnya Dari Mana Gunung Mahau Gurung Mahau Bukan Dari Das Tondano Gunung Mahau Mungkin Juga Ada Sedikit Dari Mata Air Pineleng Bagus Kali Ini Teman Teman Wah Luar Biasa Ini Sebenarnya Patung Ini Ada Belinda Dp Ini Atau Cuma Ukir Karya Anak Desa Bagus Kali Keren Bagus Kali Luar Biasa Teman Teman Jadi Ini Karya Anak Desa Daripada Kamanta Ini I love Kamanta Wah Luar Biasa Pak Karya Anak Desa Terima Kasih Ya Oke Pak Ya Oke Teman Teman Jadi Seperti Itu Ya Wow Keren Ini Teman Teman Desa Kamanta Jadi Objody Sudah Sempat Baca Cerita Dengan Pak Chris Ya Beliau Juga Adalah Tokoh Dari Desa Kamanta Dan Menceritakan Apa Makna Dari Desa Kamanta Jadi Untung Teman Teman Kita Untung Sebab Disini Dikelilingi Oleh Air Jadi Seperti Kalau Orang Menadu Bilang Disini Banyak Berkat Ya Jadi Ada Berkat Berkat Yang Terun Dapat Sebab Banyak Air Oke Dan Sekarang Kita Akan Menuju Ke Desa Sawangan Teman Teman Ya Ini Masih Kamanta Teman Teman Ya Wah Ini Rame 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 Ini Teman Tadi Ada Acara Ya Ini Masih Di Kamanta Dan Sebentar Lagi Kita Akan Menuju Desa Sampai Ke Desa Sawangan Ya Teman Teman Sekarang Kita Sudah Memasuki Desa Sawangan Ya Ini Dia Teman Teman Ya Di bawah Ini Perumahan Perumahan Ya Teman Teman Wow Banyak Sekali Rumah Di bawah Ini Teman Wow Wuhu Banyak Sekali Perumahan Seperti Ini Suasananya Desa Sawangan Teman Teman Ya Perjalanan Kita Lumayan Lama Ya Ini Sudah Hampir Satu Jam Teman Teman Ya Om Joni Keliling Paling Tidak Om Joni Bisa Memperlihatkan Suasana Buat Teman Teman Yang Rindu Dengan Suasana Pedesaan Di Minasa Apalagi Teman Teman Yang Berasal Dari Keempat Desa Ini Teman Teman Ya Dan Sekarang Om Joni Berada Di Desa Sawangan Ya Destinasi Perjalanan Terakhir Om Joni Dari Artinya Perjalanan Terakhir Ya Dari Keliling Keliling Dari Desa Kembes Menuju Ke Desa Sawangan Ini Dia Suasana Desa Sawangan Wow Ini Banyak Bendera Merah Ya Ini Suasana Masih Dalam Suasana Kampanye Ya Ini Dia Teman Teman Ya Ya Seperti Ini Ya Sebentar Sebentar Lagi Kita Meninggalkan Desa Sawangan Dan Kita Review Terus Sampai Di Akhir Ujung Daripada Desa Sawangan Ya Teman Teman Akhirnya Kita Sudah Meninggalkan Pemungkiman Desa Sawangan Seperti Seperti Ini Suasananya Ujung Dari Desa Sawangan Oke Teman Teman Jadi Seperti Itu Yang Boleh Om Joni Sampaikan Dua Teman Teman Semuanya Perjalanan Perjalanan Om Joni Dari Desa Kembes Kemudian Tombluan Kamangta Dan Sawangan Tim Heps Sampai Sampai Ke Sampai Sampai Tum chron Sampai Sampai Puh Sampai